Kia resmi bangkit kembali di Indonesia di awal tahun 2020 ini. Kehadiran Kia yang ditandai dengan meluncurkan Kia Seltos, SUV berdimensi kompat, dan desain yang keren. Seltos diluncurkan oleh PT. Kreta Indo Arta pada hari Senin 20 Januari 2020 di Jakarta. Kehadiran Seltos menandakan tetap hadirnya Kia Motors di pasar Indonesia. Bedanya, Kia kini ditangani oleh kepemilikan baru yaitu PT. Kia. Seltos menjadi produk pertama dari beberapa model lain yang dijanjikan akan dihadirkan juga ke Indonesia. Di Indonesia, Kia menawarkan Seltos dengan varian mesin 1,4 liter turbo, bertenaga 138 HP, dan torsi 242 Nm. Mesin dikawinkan dengan jenis transmisi otomatis DCT 7-speed yang menjanjikan performa dan efisiensi secara bersamaan. Mobil yang melahir melalui SP Concept pada tahun 2018 ini punya tampang yang atraktif, berkat kepaduan grille besar, dan lampu utama yang agresif di fas kia depan. Sepintas, wajah Seltos tampak mirip dengan Range Rover. Garis desain bodi yang cenderung boksi dan tegas menunjukkan karakter gagah dan tangguh dari Seltos. Seperti mobil dengan karakter SUV, Seltos juga memiliki ground clearance yang tinggi pula. Di bagian interiornya, desain Seltos cukup apik dengan beberapa fitur kekinian. Bagian dashboard menunjukkan sebuah layar sentuh untuk infotainment yang berdimensi 7 inci. Seltos ditawarkan dalam 3 pilihan warna yang dijual mulai dari Rp 295.000.000.000 untuk varian E, Rp 320.000.000.000 untuk varian EX, dan Rp 355.000.000.000 untuk varian EX+. Pembedanya cuma kelengkapan fitur belakang tanpa mengurangi peranti keselamatan. Dengan bandel OTR Jakarta tersebut, Seltos berhadapan dengan SUV lain seperti Honda HR-V, Mazda CX-3, dan tentunya Chevrolet Trax. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!